Intro Pedagang ngamuk diduga tagi utang Bupati Sulah, Maluku Utara sudah 2 tahun tak dibayar berjumlah puluhan juta Viral pedagang teriak di pasar diduga tagi utang Bupati Kepulauan Sulah, Maluku Utara Vivian Adending Simus Utang tersebut telah 2 tahun lamanya tak pernah dibayar Aksi pedagang wanita marah-marah itu terekam kamera dan viral di media sosial Dalam video viral terlihat seorang wanita berbaju biru, berteriak histeris meminta pertanggung jawaban Di hadapannya nampak pula 2 orang wanita menggunakan baju putih dengan roh hitam Ia bakal menyuruh orang-orang yang datang di tokohnya keluar dan pergi Lalu si pedagang wanita itu terus berteriak dan marah-marah Ia kesal diduga karena Bupati Sulah, Vivian Adending Simus tidak pernah membayar utangnya 2 tahun sudah si pedagang menunggu agar utang dilunasi namun tak kunjung ada kabar Bahkan si pedagang mengungkit janji yang diberikan untuknya dan si suami Bupati Kepulauan Sulah ditagi hutang oleh seorang wanita bernama Yana Lex Yana Lex merupakan warga desa Fogi yang juga merupakan seorang pedagang di Pasar Makdahi Menurut Yana Lex, Bupati Kepulauan Sulah tersebut berhutang padanya sejak 2 tahun Yana mengungkapkan bahwa Bupati Sulah berhutang ratusan juta padanya sejak tahun 2020 Pada tahun 2022 hutang dibayarkan namun belum lunas Masih tersisa hutang sebesar 85 juta rupiah yang menurut Yana Lex belum dibayarkan hingga saat ini Yana berkata kepada awak media, sakit hati saya ini sudah 2 tahun lamanya Akibat barang yang dihutang oleh tim sukses Mereka ambil beras 27 ton lebih, telur, air mineral, semua berjumlah 338 juta lebih Mereka biarkan hutang itu dari 2020 sampai 2022 baru mereka bayar Bayangkan kalau Anda jadi pedagang seperti saya lalu diperlakukan kejam seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya